Halo teman-teman semuanya kembali lagi di rich basketball gaming jadi video kali ini berhubung lihat emi sudah berubah jadi ini sebenarnya bukan berubah si aslinya mah begini bukan kayak gini ya pengennya sih kayak gini teman-teman jadi yang berubah dari emi adalah kostum yang dipakai sama si emi dia udah kayak jadi kayak apa ya malaikat pencabut nyawa teman-teman so jadi di video kali ini judulnya adalah bagaimana mendapatkan kostum sepertinya dipakai emi saat ini gitu ya buat teman-teman yang belum tahu kostum di strip allstar ini beda dengan basketrio basketri kita tinggal beli di kostum shopnya itu itu gampang banget gitu yang penting lu ada uang lebih sebeli itu kalau disini bener-bener harus lu harus ada uang enggak 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 jadi disini gua akan kasih tahu cara kita mendapatkan kostum secara gratis tapi ada syaratnya syaratnya teman-teman jangan boros ruby gitu ya itu paling penting karena ruby bisa dapatkan secara gratis dari emisi maupun ya beberapa sport lain nanti akan mungkin akan ada video khususnya jadi untuk saat ini kita akan membeda kostum ya bedain kostum sama skin kalau skin itu kayak gini nih yang berubah berubah gitu ya nah jadi skin kayak gini kostum hanya bertambah di beberapa bagian doang contohnya coba kita lihat ya kostum itu berada di bagian bag di tas terus di kostum nah disini dia ada bagian kepala bagian muka bagian maskernya bagian sayap dan bagian ekornya gitu ya bag dan tailnya gitu ya ada beberapa bagian gitu ini apa ya Oh ini bisa kita hilangin saya nggak mau lihat ekor gitu ya Nah kenapa dia bisa kita menghilangkan seperti basketrio soalnya di game ini juga bisa di upgrade teman-teman hanya saja upgrade-nya itu tuh termasuk dalam sebuah event Oke disini sudah beberapa kostum yang gua miliki gitu ya dimana cara mendapatkannya ada beberapa sumber gitu yang bersumber dong ada beberapa tempat untuk mendapatkannya kok kalau kita lihat di mall ini ya di mall itu tuh terkadang memang bisa nggak bisa lama-lama dapatnya maskin ya kalau di mall dan itu berbayar gitu kalau yang gratis itu pertama teman-teman bisa mendapatkan dari kalau yang baru main-main tuh biasanya kalau di bagian saingin itu bisa diklaim gitu tuh dua hari hari kedua itu dapat kostum malekat itu kostum malekat yang ada udah dipakai sama si ini ya dipakai sama si Maggie nah itu yang malekat itu tuh ada sayapnya juga gitu tapi enggak ada ekornya cuma atas dan sayap gitu itu bisa didapatkan dari saingin yang kedua itu teman-teman bisa mendapatkannya dari mission nah disini karena gue udah lengkap gitu jadi udah udah hilang gitu ya di nomor empat tuh dapat kumis tadi sama yang di awal-awal tuh mungkin akan dapat juga teman-teman dapat yang ini dapat apa ya yang ini kalau nggak salah tuh dapat baju roket kalau ini dapat Sorry ini baju roket ya lupa antara berapa baju roket sama kumis kumis dan kacamata gitu aku bisa kacamata ingin teman-teman yang bagian ini kacamatanya dan kok pakai robot kacamata dan kumisnya Nah seperti ini gitu itu untuk yang bagian awal ya tadi pakai gimana sih lupa itu temen-temen bisa dapatkan secara gratis karena kalian main juga pasti akan tahu dapatnya dari situ selanjutnya gimana cara mendapatkan kostum yang berbeda nah disini dapatkannya dari event teman-teman event teman-teman ada di pojok gimana caranya di pojok atas di sebelah nama ya di sebelah nama itu ada namanya contoh sekarang ada miss event Turki dinner gitu ya Turki dinner tuh bisa dapatin kostum juga secara gratis cuman harus sering-sering selesaikan misi disini selesai misi kita klaim ayam dulu terus kita pasang deh di turk apa ayam ini ayam ayam kalkun nih Oke disini ada kostum kalau enggak salah nah di 300 kalian siapkan kostum di beberapa kostum ekor terus ini mata ya kalau nggak salah muka sama masker ya itu dapatin gratis cuman ya butuh i4 c300 tuh lumayan banyak temen-temen nah lain dapat dua kali lagi jadi misinya tuh ada misi daily dan apa ya ibaratnya kalau misalnya sendiri alani misi-misinya ya dan disini bisa temen-temen klaim dengan main itu main battle mode atau leader mode bebas kalau mau gampangnya battle mode untuk menyelesaikan ini ada juga winning streaknya disini cuma kalau leader agak susah ya kalau yang kasual mungkin gampang dan juga new karakter dan on new skin itu semua harus nge-cast sih cuman yang bagian atas tuh mungkin bisa karena ada beberapa misi yang bisa kita kalikan aja 6 hari gitu ya kalau main terus Oke tuh dari Turki dan tadi tuh gua dapetin malekat karena malekat di devil itu devil itu tuh dari sini teman-teman will of discount di sini ada press poolnya eh ini kok kenapa jadi begendang kok jadi error nih Oke mungkin karena record kah kok jadi ngebak ya Oke itu ada kayak dapetin set malekat yang udah gua dapetin nih kita close aja jadi yang bisa teman-teman dapatkan dari sana gitu will of discount gitu dan beberapa misi lainnya jadi mungkin itu aja situ kostum ya mungkin nggak ada bagian lainnya apakah ada yang kalau di top up dapat juga teman-teman nih kalau kalian tapi kan kita akan konteksnya gratis ya kalau gratis mah apa kayak tadi itu dari event dari kenapa ada lagu itu ya Nah pokoknya itu bisa dapet pokoknya ini bisa dapat dari gratis yang tadi itu dari mission dari beberapa misi event seperti Turki Lucky Dinner Lucky Wheel dan juga makanya ruby-nya jangan dihabisin yang biru-biru ini temen-temen tuh ya Ruby di simpen aja bisa juga buat beli karakter tapi kalau mau kalian mau kostum ya silahkan main di Lucky Wheel ini nah sekarang untuk yang bayar kalau yang bayar mah gampang ya salah satu tadi dengan cara saya tadi ikut akan HP Oh dengan cara bagian top-up ini kalau kalian top-up 100 diamond kalian bisa dapatkan kacamata dan juga roket di belakang itu dan ini tadi di video itu tadi tuh video yang ribut-ribut nah yang kedua kalian bisa dapetin juga dari sini nah disini disini kalian bisa kalau beli yang gold itu itu dapetin banyak ya dapetin apa sih bingkai nih headsetnya juga terus dapetin apalagi kacamata gitu gitar gitu ya nah disini belum mencoba karena kalau di elite bundle itu itu dapat yang apa ya dapat yang ekstra begitu kalau dapat gitar sini dapat piano lebih-lebih elit lah istilahnya cuman nggak tahu nih kalau beli elite bundle dapat yang elit pas gaya soalnya nggak tahu buat temen-temen yang udah top-up mungkin ya soalnya mahal juga sih kalau elite bundle tuh sekitar berapa 300 ribu gitu ngapain ya kemahalan gitu ya kecuali ini mah udah rame nanti gue top-upin dah maksudnya top-up kesini ya oke gitu aja temen-temen tuh dapetin kostum gampang banget caranya tinggal kalian pilih aja mau yang gratis atau mau yang bayar kalau gratis ya hemat-hemat rubinya gitu kalau kalian mau fokus ke karakter bisa juga tapi karena di Lucky Will tuh juga ada karakter temen-temen cuman itu kita bahas di lain waktu ya ini ada press puluh ada karakter cuman ini di atas nih itu karakter semua cuman susah dapatnya nih tadi 3000 diamond aja eh 3000 ruby aja habis gitu tapi kostumnya sudah dapat di emi ya dipakai di emi seperti itu jadi sekian dulu video kali ini buat temen-temen yang sudah nonton thank you buat yang mau request video silahkan komen di komentar sampai jumpa di video selanjutnya bye bye selamat menikmati